Nah ini paket buat Vicky, oke Pak Neman, punya cimana? Kamu mesinnya apa? Soalnya banyak-banyak di pesanan Kemarin Jadi saya agak-agak lupa, kamu mesin apa sih? Kan ntar lho, nggir udah Oh kelewang Kelewang? Dibungkusnya pake apa ya kelewangnya? Lah gatau kan nitipnya kelewang apa, coba cari dulunya Ini semuanya kan harus rapi jadi harus dibungkus Kamu cari sendiri lah kelewangnya, bungkusnya kayak apa? Ini kali ya? Mana ada kelewang pendek Itu kalo pendek kliwing namanya Kliwing Ya udah cari sendiri lah, saya lagi sibuk untuk ngurusin barang-barang yang sudah Ini ada apa ini? Kok jadi rame begini? Kardus-kardus apa itu? Ini kardus-kardus pesanan dari siswa-siswa yang sudah memesan Apa salah ya pak? Pak temen Pak temen Ini udah saya bawa ya? Ya udah bawa Pak 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 pak, pak 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 Ntar dulu ya Pak abdel Bener pak penerimanya? Ya Temen kan? Oke, tanda tangannya mana? Ini pak Pulpennya Sekalian saya foto ya pak Ya boleh ya Di sini pak posisi foto ya pak Mana fotonya? Ini sama saya ya pak Oke ya pak Ya Udah ya? Udah lu luas kan? Ya siap siap Ini paket pak Mana? Ntar lu Pak abdel Ini apa nih? Ini Ini dari mana nih? Dari paket Paket ini bener? Untuk SMA 78 Oh iya bener-bener Bener Oke iya siap Oke, foto lu dong Ya boleh boleh Ini sambil saya tertangannya foto ini ya Oke siap pak Oke, bukan nih Saya ulang-ulang lagi Nah oke Pak, pake saya mana pak? Ntar sabar lu sabar Nah Pak Apa nanya? Emang mesen ya? Ya udah bentar lu Jadi gitu pak Eh 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 sini Cium tangan sama siapa kamu tadi? Sampai Ini ya? Ini ya? Cium Cium aja pak Cium aja pak Cium aja pak Cium aja pak Nah kalo yang ini boleh Eh eh lewat aja C'mon Ya pak abdel Ini bapak udah Jauh melampaui Tugas-tugasnya nih pak Ya tapi kan belum melewati batas pak Sudah bahkan Tugas pokoknya jadi gak dikerjain Saya mengerjakan pak Sebagai keamanan saya jagain Pesanan-pesanan datang Saya terima Dan saya jagain juga Kemarin semua orang diperiksain Sekarang lewat-lewat aja Jadi gak periksa Karena bapak repot dengan urusan yang ini Yang bukan tugas pokok bapak Pada pemilik motor ini motor siapa woi woi Jangan mengalangi jalan Aduh gimana sih Motor siapa ini woi woi Denny mau lewat Yang bener dong Anda parkir yang bener Mana lagi itu dua lagi Ini motor siapa sih Woi Karena siswa-siswa SMA 7 Harapan sudah pada tertip semua Jadi gak perlu saya presa lagi Tapi pak ini pak Kok pada berantakan gini sih pak Mobil saya jadi gak bisa lewat Ini motor banyak banget BPKBnya bawa gak saya bayarin semua pak ini punya siapa sih tuh pak parkir jadi nggak tertip karena Bapak kerepotan ngurusin beginian ini biar Dedy tau juga lewat mobil kalau misalnya nggak bisa ya berhenti di sana Denny turun dari mobil ke sini begitu ya nggak fine kalian ya Pak saya mau ngambil barang saya oh iya kamu juga mesen sih deh soalnya bagus Pak cepet barang-barangnya saya ini Pak Dedy laptop soalnya laptop yang kemarin rusak Pak saya buka tulisan welcome ya usah kirain keset saya injek-injek ya ambil ini sekolah apa jadi kayak begini ini sekolah paket emang kenapa Pak ini Pak ini dari celananya bukan sekolah kita kok belanja di sini Pak Oh ini kamu anak mana SMA mana SMA sebelah Pak Pak ini jangan jadi kayak begini dong ya udah ya aku lah balik dulu loh yang penting pesanan lancar ya Pak ini ya Pak sama TV saya Pak Iya Bapak Makasih Pak Iya Iya Nah kayak gitu Pak itu contoh yang baik dari siswa-siswa SMA tujuh harapan jadi Bapak jangan hanya marah-marah aja pesen nggak sekali Pak maaf nih Pak temen saya bukannya pengen gimana-gimana sama Pak temen tapi kalau Pak temen kerjanya kayak begini ini yayasan nggak bisa deh Pak temen keruangan saya ada yang perlu saya bicarakan Bapak kan udah datang di ruangan saya ngapain saya harus dapat keruangan Bapak Bapak ada kerjaan ngajak-ngajak saya keruangan begitu Bapak kan satpam tugasnya ngapain satpam menjaga lingkungan supaya aman nah Bapak kan guru ya berarti tugasnya ngapain ngajar ngajarin saya untuk jadi bener Pak supaya menjadi satpam yang bener ya bukan urusan saya kalau ngajarin kayak begitu Bapak kan udah lihat sendiri Bapak udah ngerasain sendiri jadi tugas pokoknya jadi nggak dikerjain iya Pak saya mengaku salah terus kira-kira ada sanksi nggak Pak atau mau ngasih mau ngasih bonus ada orang kayak begini ya udah kita ngomongnya di ruangan saya aja jangankan yang begini Pak begitu aja ada iya iya udah oh ke ruangan Bapak iya ayo Pak eh ngapain gandengan jalan duluan tanah jalan duluan silahkan duduk Pak oh boleh duduk Pak iya terima kasih Pak iya oh Bapak diri ya gapapa dong silahkan duduk Pak kita duduk sama rata ayo bingung lo bingung-bingung ya gitu deh ya begini Pak Temon ya gimana Pak Abdel sudah terlalu banyak pokok tugas dari Bapak yang Bapak lalaikan tadinya saya ingin memberikan kesempatan ke Pak Temon ya untuk tetap menjadi sekutiri di sekuriti sekuriti di sekolah ini tapi ini dengan berat hati diperpanjang Pak bukan dengan berat hati bahwa Bapak harus dirumahkan dulu gak usah Pak saya kan kerjanya di di depan kantor itu di depan sekolahan gak usah saya gak usah dilebaikan lah dikasih rumah gitu gak perlu Pak kontrakannya cukup Pak dirumahkan tuh maksudnya di dikasih rumah bukan dikasih rumah dirumahkan udah Bapak gak usah kerja dulu loh saya mau kerja Pak ya tapi kan yang pihak yang pemberi kerja udah gak bisa menerima karyawan yang konditenya seperti Bapak Bapak melanggar HAM kalo gitu caranya melanggar HAM apaan ya hak asasi saya sebagai pekerja tapi gak beli kerja gak boleh Pak ya orang gak sesuai dengan kriteria yang diinginkan nah ketahuan ya saya ngapain ini berduaan ketahuan apaan orang ini ruangan saya kok kecuali ada saya di ruangan siapa berduaan baru curiga ini emang saya lagi manggil dia ini mereka berduanya emang suka bikin masalah Pak apa? siapa yang bikin masalah? apa juga dia nih Pak nih iya saya udah dengar ada komplain dari pihak kantin seperti apa Pak komplainnya? bahwa kayaknya bisnisnya mulai di jualan Pak nih temen masa jualan di kantin? kantin berjualan gimana? iya tapi yang berjualan disitu udah ada pihak-pihak yang ditunjuk oleh pihak yayasan atau pihak sekolah yaitu Bang David dan Bang Awe betul tokonya Pak Abdel mau tau gak saya? gak mau tau saya gak mau tau saya gak mau tau saya gak mau tau saya gak mau dia eh saya gak mau tau dia harus dihukum iya jadi mohon maaf Pak Temen iya Pak Abdel Pak Temen dirumahkan dulu iya Bapak tega sama saya Pak tega saya apalagi Nur ini Nur di endorse tadi make up aku Bapak Temen tak Ita ya halo terimakasih Nur ikut bantu promosin saya halo mau pesen lewat saya nyak pesen melih di dirinya oke Nuhun Bapak ya terimakasih Nur bener jangan pergi dulu sini dulu kamu naun naun noan naun sini dulu Bapak gak boleh galak sama siswanya Pak saya galak aja gak di dengerin apalagi gak galak sini dulu Nur saya sebagai saltpam aku tampar beneran gede banget gue jadi sini dulu Nur beneran Pak Abdel Pak Abdel jadi emosi Pak Abdel saya beneran loh emosinya ini Nur Nur kan udah dibilang tidak boleh ada kegiatan endorse live di sekolah ini Pak Temen juga udah saya tugaskan kan untuk memperhatikan Nur ini malah kok beli barangnya dari Pak Temen Deda dikata Pak Temen nanti Pak promosiin ya aku jadi aku bikin video dia membantu usaha saya bukan kayak Bapak ngelarang-ngelarang emang Bapak mau bayar saya lebih gede lagi Pak kan enggak Pak kayaknya gak ngerti Pak iya mendingan langsung dipasung aja gimana Pak kayaknya gak ngerti Pak diajak obrol muter-muter Pak saya pusing ngobrol oke begini ya gimana Pak Pak Temen iya Pak tadi sanksinya adalah Bapak dirumahkan dulu iya untuk waktu yang tidak ditentukan siapa Nur mulai besok tidak boleh bawa handphone oke Bapak baru beli casing nak saya bawa casingnya aja Pak boleh casingnya doang selama sekolah disini handphone boleh dibawa tapi dititip dititip enggak kamu kan di rumah bisa Bapak dititip ya dititip di nutas Tengges udah dititip bukan enggak enggak harus dititip di pihak sekolah diambil setelah sekolah selesai pokoknya Pak Temen juga gak boleh kantin ya karena kita udah pasang jebakan Temen temon orang saya ya saya geli eh kamu bisa geli kan ngapain ke kantin lu lagi ini orang gue di rumah ya mohon maaf ya Pak Temen saya ngapain Pak Nur juga jangan melanggar lagi peraturan sekolah oke Pak David Pak Awe udah aman bisa jualan seperti biasa lagi udah makasih Pak Abdel deh boleh keluar bukan ini tempat saya boleh ada keluar saya yang keluar Pak Pak terima kasih atas suku mana Pak saya ya Bapak punten ya udah selesaikan Nur pulangnya iya temelik kayaknya kayaknya gak kelar-kelar ini Pak udah Pak lanjut deh Pak enggak eh udah bikin konten Youtube sekalian Pak jadi saya keluar juga nih Pak ya yaudah Pak ya awas kalau lewat depan saya ntar udah ya kan saya harus menerima lama lagi keluar ya ya yang di hir yaiyasa satpam baru di Resola tujuh harapan yang kirang lupkan gue pemirsa kirang kita bareng lagi cingkangan enggak cingkangan enggak saya juga lupa ya udah berikan cepet ya gitu dong eh enggak tahu lo yang pesa pada gue enggak 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 gue males saya mau nama asli ya udah deh sangat mendukung usaha sampingan dari satpam baru sini di balik semua ini bahagia pasti sudah menanti bila